Kecelakaan mengerikan jet coaster di Alton Towers Hanya setelah jam 2 di sore hari pada hari Selasa, wahana roller coaster di salah satu taman hiburan paling populer di Inggris jatuh saat berjalan dengan kecepatan 50 mil per jam. Empat orang luka berat dan satu pencari sensasi mungkin akan kehilangan kaki setelah kecelakaan di Smiller Roller Coaster di taman hiburan Alton Towers yang membuat penumpang terperangkap 25 kaki di atas tanah selama hampir 4 jam. Menurut Alton Towers, semua tamu dievakuasi pada 6.35 malam. Dua pria berusia 18 dan 27 tahun dan dua perempuan berusia 19 dan 17 tahun diterbangkan ke rumah sakit. Itu semua terjadi ketika Smiller yang memegang Guinness World Record untuk roller coaster dengan putaran terbanyak mengalami kesalahan teknis. Teknisi mengirim kendaraan tes kosong melalui rel, diikuti oleh kendaraan jet coaster yang membawa 16 orang. Kendaraan kosong terjebak di suatu tempat di sepanjang rel dan kendaraan berisi orang-orang di dalamnya bertabrakan dengan yang kosong. Laporan mengatakan wahana telah ditutup pada hari sebelumnya karena kerusakan sebelum dibuka kembali. Smiller telah ditutup untuk ketiga kalinya dalam dua tahun sejak wahana itu dibuka.